Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembukanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Sadar atau tidak, semua yang kita miliki dalam hidup ini merasal dari Tuhan. Sebagai contoh, nafas hidup, akal sehat, kekuatan, kepintaran, kebebasan, nafkah, keturunan, iman, harapan, kasih, dan banyak lagi. Tuhan memberikan semuanya ini dengan cuma-cuma kepada setiap orang. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, supaya memberikan dengan cuma-cuma apa yang mereka miliki demi kerajaan surga. Perutusan Yesus kepada para murid ini adalah suatu tugas pelayanan yang sungguh menuntut kerelaan hati. Karena mereka diutus tanpa imbalan apa-apa. Bahkan, mereka disuruh pergi tanpa membawa apa-apa selama dalam perjalanan. Sesuatu yang tidak masuk akal kalau dipikirkan secara manusiawi. Namun, disinilah Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk sungguh bersandar penuh kepada penyelenggerani lahir. Bahwa mereka yang bekerja untuk kerajaan Allah akan dicukupkan oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Yesus sendiri yang memberikan dirinya dengan cuma-cuma kepada dunia. Karena berkat pemberian dirinya di kayu salib, maka umat manusia mendapatkan rahmat keselamatan kekau. Ya, semoga kita pun diketuk hati kita untuk memberikan dengan cuma-cuma agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat mencicipi kemanisan surgawi. Terima kasih.